Intro Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita bertemu kembali pada hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2023 Dalam renungan harian Dari HKBP Batam Lubuk Baja Mari bersama-sama beribadah Bersama kami sebelum kita mengawali Seluruh kegiatan kita dalam satu hari ini Maka mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan Kita bernyanyi Tuhan kau gembala ke hari Untung kami romba-Mu Bila kami menikmati Bila kami menikmati Tuhan Yesus Juru selamat Kami ini Bilih Tuhan Yesus Juru selamat Kami ini Tuhan Yesus Kami ini Juru selamat Tuhan Yesus Juru selamat Kami ini Juru selamat Juru selamat Juru selamat Kami ini Juru selamat Kita berdoa, terima kasih ya Allah Tuhan kami atas perlindunganmu kepada kami dan juga atas kekuatan kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami sehingga Tuhan membimbing kami selalu dan menyertai kehidupan kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan untuk mengawali hari-hari kami dan juga dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini maka kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan melalui firmanmu yang akan kami dengarkan, yang akan membekali kami untuk dapat melakukan semuanya di dalam kehendak Tuhan terpucilah engkau Tuhan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Masmur 95 ayat 7 Masmur 95 ayat 7 demikian dikatakan Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Masmur 95 ini merupakan seruan atau ajakan kepada umat Israel untuk menghormati dan menaati Tuhan di dalam hidup mereka Serta mengajak umatnya itu untuk datang beribadah memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka Mengapa mereka harus menaati dan memuji Tuhan serta menghormatinya Karena dia adalah Allah dan kita adalah umat gembalaannya Yang selalu dipelihara, dijaga, dituntun kepada kehidupan Yang tidak akan pernah membiarkan dombanya tersesat Yang tidak akan pernah membiarkan umatnya itu berada di dalam bahaya Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya Israel Selama mengembara di padang gurun Tetapi sayangnya umat Tuhan itu tidak mampu untuk melihat Akan semua hal perbuatan-perbuatan besar Tuhan Kebaikan-kebaikan Tuhan Mujicat dan kuasa Tuhan yang begitu besar Yang sudah diberikan dalam kehidupan mereka Sebagai contoh kita melihat Dalam Masmur ini Pemasmur memperlihatkan kisah di Masa dan Meribah Apa yang terjadi di Masa dan Meribah? Nenek moyang bangsa Israel Mereka protes keras kepada Musa Karena mereka tidak menemukan air untuk diminum Mereka berkata Mana dan burung puyuh Tidak akan berguna Tanpa air sedikitpun Tentunya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Orang akan bisa menahan lapar Barang beberapa hari Tetapi perkara haus Maka kita boleh melihat Tidak ada yang boleh tahan Ketiadaan air inilah Yang menyebabkan umat Israel Mereka lupa Akan segala kebaikan Keajaiban Yang mereka telah terima dari Tuhan Sehingga mereka mempertanyakan Tentang keberadaan Tuhan Mereka berkata Adakah Tuhan di tengah-tengah kita Sungut sungut Itu adalah bentuk ketidakpercayaan Yang kita berikan kepada Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita bisa melihat Begitu mudahnya Keyakinan seseorang itu berubah Kepada Tuhan Ketika ada masalah atau persoalan Dan mungkin juga Kita juga sering bersikap Seperti umat Tuhan Israel ini Ketika menghadapi Sebuah penyakit Yang tak kunjung sembuh Atau kesulitan hidup Yang makin menekan kehidupan kita Begitu juga dengan masalah Yang muncul dan datang silih berganti Dan harapan Seolah-olah Jauh panggang dari api Melalui semua itu Saudaraku yang dikasih Tuhan Apakah kita masih dapat Percaya dan berkata Bahwa Allah akan menolong Tidak sedikit orang Ada banyak dari antara kita Yang mudah tergoda Dan menganggap Allah Tidak peduli lagi Tidak mempunyai kekuatan lagi Sehingga hidupnya jatuh Kedalam dosa Kedalam keputus asaan Dan berbagai kejahatan-kejahatan lainnya Maka apa yang harus kita lakukan Tetaplah percaya Dan berpengharapan kepada Tuhan Tekunlah berdoa Sekalipun dalam keadaan yang sulit Dan rencana Tuhan Tidak dapat dimengerti Tetaplah percaya Percayalah pertolongan Dan keselamatan Dari Tuhan itu Akan datang tepat pada waktu Yang sudah ditentukan oleh Tuhan Dan percayalah Hanya di dalam Tuhan Ada pertolongan Ada keselamatan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita sudah merasakan Pertolongan dan keselamatan Yang dari Tuhan Maka bagaimana cara kita Untuk merespon semuanya itu Firman Tuhan pada saat ini berkata Dalam Masmur 95 ini Mengajak kita Pujilah Tuhan Dan datanglah beribadah kepadanya Memuji dan beribadah kepada Tuhan Merupakan bentuk penghormatan Dan ungkapan syukur Yang harus kita persembahkan Kepadanya Sebab Hanya dialah Tuhan Dan hanya di dalam Tuhanlah Ada keselamatan Tuhan adalah gembala Yang akan selalu menuntun Yang akan selalu menjaga Dan melindungi kita Dari segala hal Yang akan mencukupkan segala Kebutuhan kita Yang kita perlukan Di dalam hidup ini Sehingga kehidupan kita Akan mendapatkan Ketenangan Ketentrama Dan yang berikut kita boleh melihat Melalui firman Tuhan ini Jangan mengeraskan hati Dengarlah suara Tuhan Ketika kita mendengar suara Tuhan Dikatakan dalam ayat selanjutnya Jangan mengeraskan hati Dalam nas ini Pemasmur mengingatkan kita Untuk tidak mengulur waktu Dalam mendengarkan suara Tuhan Sebab kita tahu Bahwa hari-hari kita ini Akan berakhir Kita tahu Bahwa kehidupan kita ini Bumi ini Akan berlalu Namun yang pasti Sebagai jaminan bagi kita Tuhan Akan Memberikan Kekuatan Kepada kita Selama Tuhan memberikan Waktu dan kesempatan Bagi kita Maka Berikanlah hati Berikan waktu Buka hati Untuk mendengar suara Tuhan Untuk melihat Jalan keselamatan yang dari Tuhan Jangan mengeraskan hati Untuk mendengarkan firmannya Sebaiknya Teguhkan iman Percaya kita kepadanya Ketika kita menghadapi Kesulitan hidup Dan pencobaan Supaya kita Dimampukan Untuk melewati Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan kami Kami persembahkan Kembali kepada Tuhan Atas firmanmu Pada hari ini Tuhan Yang menguatkan kami Di dalam kehidupan kami ini Agar kami Tidak pernah Meragukan Akan penyertaan Tuhan Dan khawatir Akan Kebutuhan Kehidupan kami Karena kami Mempunyai Allah Yang sungguh-sungguh Baik Dan yang berkuasa Yang mampu Mencukupkan Segala sesuatunya Bagi kami Dan yang mampu Menolong dan Menyelamatkan kami Dari segala apapun Yang datang Menghampiri Kehidupan kami Yang membuat Hidup kami Menjadi Berat Dan yang dapat Membuat Kehidupan kami Boleh jatuh Kedalam pencobaan Tetapi karena Tuhan Memampukan kami Kami akan Dikuatkan Bersama dengan Tuhan Untuk melangkah Menghadapi Segala sesuatunya Di dalam kehidupan Kami ini Teguhkan iman Percaya kami Tuhan Melalui pengenalan Kami akan Firman Tuhan Dan pada hari ini Juga Tuhan Berikan hati Yang lembut Kepada kami Supaya kami Tidak mengeraskan Hati kami Untuk mendengar Suara Tuhan Untuk mendengar Peringatan-peringatan Tuhan Akan setiap Kesalahan kami Agar kami Memperoleh Keselamatan Dan jalan kehidupan Untuk satu hari ini Juga Tuhan Berkati kami Seluruhnya Dan juga Saudara-saudara kami Yang mendengarkan Firman Tuhan ini Di dalam setiap Aktivitas kami Dalam setiap Apapun yang kami Pikirkan dan Rencanakan Kiranya Tuhan memberkati Segala sesuatunya Mendatangkan Kebaikan Di dalam kehidupan kami Sehingga kami Layak Memuji Tuhan Dan Datang Kepadamu Tuhan Untuk menaikkan syukur Bagimu Atas semua Kebaikanmu Yang telah Tuhan curahkan Dalam kehidupan kami Berkati juga Saudara-saudara kami Tuhan Yang Terbaring sakit Yang pada saat ini Tidak dapat melakukan Aktivitas mereka Yang tidak dapat Berkumpul bersama Dengan keluarga Kiranya tangan Tuhan Yang penuh puasa Yang penuh Mujicat dan Kesembuhan itu Memberikan kesembuhan Kepada tubuh mereka Sehingga mereka Boleh beraktivitas Kembali Dan bersuka cita Berkumpul bersama Dengan keluarga Yakinkan kami Tuhan Akan setiap Pertolonganmu Akan setiap Kuasamu Yang bekerja Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Yang kami Persembahkan Hanya Di dalam Nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap Syukur Kepadamu Anugerah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih setia Dari Allah Bapak Serta Persekutuan Dari Ruh Kudus Kiranya Menyertai Kita hari ini Sampai Selama Lama Amin Saudaraku Yang dikasih Oleh Tuhan Kami mengucapkan Selamat Beraktivitas Bagi kita Semuanya Shalom Tuhan Yesus Memberkati Tuhan yesus Terima kasih.